Denny Sumargo berikan pujiannya lihat penampilan Fuji Utami alias Fuji hadiri gala premier film Laura semalam. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami putri alias Fuji menghadiri gala premier film Laura yang digelar di kawasan kuningan pada Senin, 9 September 2024. Dilansir dari video yang diunggah akun TikTok Hobah pada Selasa, 10 September 2024, Fuji terpantau hadir di acara tersebut bersama Erika Carlina. Fuji tampil semiformal mengenakan tank top warna hitam berlapis jas oversize warna abu-abu yang dipadukan dengan celana panjang warna senada. Pakaian tersebut diserasikan selebgram berusia 21 tahun tersebut dengan sneakers, handbag warna putih, dan kalung emas berbandul mungil. Penampilan anak Bungsu Haji Faisal dan Dewi Zuhriati ini pun makin terlihat paripurna dengan riasan natural dan tatanan rambut simpel diikat satu. Selanjutnya, dilansir dari unggahan akun TikTok ini, tampak juga momen ketika Fuji berinteraksi dengan penyanyi Naura Ayu di dalam studio bioskop. Momen ketika Fuji hadir di gala premier film Laura ini pun viral. Videonya telah ditonton ribuan kali dan sudah dibanjiri ratusan komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang salah fokus dengan penampilan Fuji. Warganet menyebut Fuji mengeluarkan aura mahal saat bertemu Naura Ayu. Waduh Fibes mahal itu Fuji sama Naura, eh ujar warganet. Aura mereka positif Fibes banget ya, eh imbu warganet. Adik cantik banget, ipuji warganet. Fuji pa senyum nunduk cantik banget sih, eh timpal warganet. Selain itu Fuji anti utami atau Fuji ingin mantan ex-manajernya, Batara yang gelapkan uang miliknya Rp 1,3 miliar di hukum maksimal. Keinginan Fuji itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sementara dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Barat, Senin, 10 September 2024. Anak Haji Faisal itu tak bisa hadir karena ada kesibukan. Fuji juga nggak bisa. Lagi sibuk lian kami ada acara keluarga sampai sore. Tidak bisa jadi, jikata Sandi Arifin. Namun, Sandi menyebut Fuji akan hadir di persidangan guna memantau jalannya proses hukum. Jadi rencana minggu depan, kita sudah sepakat minggu depan. Sidang-sidang berikutnya akan hadir untuk melihat proses hukum yang sedang berjalan, ijelasnya. Sandi mengatakan jika kliennya meminta jaksa atau hakim, agar memberikan hukuman semaksimal mungkin untuk terdakwa. Kami meminta kepada pihak yang menyidangkan perkara ini agar terdakwa dihukum semaksimal mungkin. Klien kami meminta dihukum sesuai hukum yang berlaku. Ejelasnya lagi. Hingga saat ini, lanjut Sandi, Fuji menolak untuk berdamai dengan Batara. Yalah sudah nggak mungkin damai. Sudah disidangkan ya? E pungkasnya. Sudah dilimpahkan kekejaksaan mantan menyer Fujianti Utami alias Fuji, Batara Ageng. Ba, yang diduga gelapkan uang anak Haji Faisal itu kasusnya telah dilimpahkan kekejaksaan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Fujianti Utami alias Fuji, Sandi Arifin. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh ex-maneer Fuji, Batara Ageng. Ba, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji seni layar P1, 3 miliar. Sandi Arifin.